My feet, step in style, walk in wellness. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pesan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak takut menerima kritik saat sudah menjabat Presiden. Hal ini diungkap SB dalam acara peluncuran buku Perjalanan dan Capaian Kabinet Indonesia Bersatu di JCC. SB mengingatkan pro-kontra di publik pada pemerintah hal yang biasa. Ia juga berpesan agar seorang pemimpin harus tetap menghormati konstitusi dan undang-undang. Dan juga insya Allah kepada pemimpin kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto, saya beberapa kali berdiskusi dengan beliau untuk memberikan semangat, memberikan encouragement. Kalau nanti beliau juga menghadapi tantangan seperti yang kita hadapi dulu, menghadapi persoalan, ada pro dan kontra, saya akan menyarankan ini biasa. Begitulah pemerintah, begitulah pemimpin, begitulah demokrasi. Tetapi kalau tetap lurus pada arah yang benar, menghormati konstitusi dan undang-undang, sistem yang berlaku, willing mendengarkan aspirasi rakyat, jangan tabu untuk dikritik, insya Allah. Tuhan memberikan jalan seberat apapun persoalan, pasti ada solusinya. Sesuai menghadiri peluncuran buku SB di JCC, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala juga merespon pertanyaan wartawan soal kemungkinan tidak adanya oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. JK menilai jika itu terjadi, maka akan ada beda pendapat di dalam pemerintahan. Dalam kesempatan ini, JK berpesan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang, diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat dan melaksanakan hukum secara baik. Agar pemerintahan yang baik, memang sejahterakan masyarakat dan melaksanakan hukum secara baik. Pak, di Prabowo ini kan kemungkinan tidak ada oposisi kalau dikatakan sendiri. Terjadi di dalam, akan terjadi perbedaan pendapatnya, nanti di dalam. Pasti perbedaan pendapat itu ada.